Intro Pembukaan kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi DBHCHT tahun 2023 dengan sub kejuruan barista, pembudidayaan jamur dan menjahit pakaian oleh asisten daerah pemerintahan dan kesejahteraan rakyat setda Kabupaten Sumedang ASEPUUS Ruspande bertempat di aula UPTD Balai Pelatihan Kerja Kabupaten Sumedang. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang Haji Taufik Hidayat mengatakan telah dilaksanakan kegiatan pembukaan yang didanai oleh DBHCT dalam pelatihan berdasarkan kompetensi yaitu menjahit barista dan pembudidayaan jamur. Ini merupakan tindak lanjut di kegiatan penjabat Bupati Sumedang yang saat ini sedang gencar-gencarnya melaksanakan kegiatan langsung turun kalembur yaitu dalam program Pasang Sangkur. Ini juga merupakan realisasi atau tindak lanjut yang sebagaimana masukan-masukan dari desa atau kecamatan yang dikunjungi oleh penjabat Bupati dan seluruh kepala SKPD yang dilaksanakan satu minggu sekali dan kegiatan ini memang sangat efektif, bermanfaat. Diharapkan kegiatan pelatihan ini juga bisa terus berkelanjutan guna menumbuhkan atau meningkatkan skill dari para pekerja sesuai dengan bidangnya dan diharapkan di samping yang sudah memiliki usaha juga bagi yang belum agar bisa berwirausaha secara mandiri. Kami beserta Bapak Asisten Pemerintahan KESRA, Sekretariat Bupati Sumedang barusan telah melaksanakan kegiatan pembukaan yang didanai dari DBHCAT dalam pelatihan di pedasarkan kompetensi yaitu menjahit barista dan camur. Dan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Bapak PJ Bupati Sumedang yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan turun ke lembur yaitu dalam program pasang-sangkurnya dan ini merupakan realisasi atau tindak lanjut yang sebagaimana ini merupakan masukan dari desa atau kecamatan yang dikunjungi oleh Bapak PJ dan seluruh kepala SKPD yang dilaksanakan tiap satu minggu sekali. Dan ini kegiatan ini memang sangat efektif, bermanfaat dan mudah-mudahan kegiatan pelatihan ini juga bisa terus berkelanjutan guna menumbuhkan atau meningkatkan skill dari para pekerja ya para pekerja sesuai dengan bidangnya dan diharapkan di samping yang sudah memiliki usaha dan juga bagi yang belum ini agar bisa melakukan atau bergirai usaha bergirai usaha secara mandiri dan insya Allah kami akan selalu mengawal hasil kegiatan ini tindak lanjut dari kegiatan ini yang dilaksanakan selama 14 hari di BLK Raja Pulut Semendang. Peserta ini yang untuk sementara berdasarkan hasil kegiatan pasang-sangkurn yaitu peserta dari 3 kecamatan ya pertama Tanjung Sari kemudian Semendang Selatan dan Semendang Utara dan ini merupakan bentuk tindak lanjut dari kegiatan program pasang-sangkurnya. sub indo by broth3rmax Sari kata oleh SDI Media